Hai guys, berita terbaru di mana MicroStrategy baru saja menambahkan pundi-pundi Bitcoin-nya. Dan ada drama soal TrueUSD, karena kemarin stablecoin ini sempat di-pack terhadap USD. Dan ada kaitannya dengan PrimeTrust yang tidak bisa membayar kembali customernya. Ada juga soal Bitcoin Cash, kenapa coin ini bisa menjadi pilihan 1 dari 4 coin yang di-listing di EDX. Dan ada analisa teknikal harga Bitcoin ITH seperti biasa. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, teknikal, dan on-chain analisis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. MicroStrategy telah menambah jumlah pundi-pundi Bitcoin mereka sebesar 12.333 Bitcoin atau setara 347 juta dolar. Di rata-rata harga 28 ribuan. Sekarang mereka sudah memiliki 152.300an atau senilai 4,5 miliar dolar dengan rata-rata 29.600an. Jadi kita lihat kalau Michael Saylor ini dia punya target jangka panjang. Dia tidak hanya bermain satu tahun atau dua tahun saja. Tapi ini untuk satu dekade dan untuk seterusnya juga. Jadi dia akan tetap akan terus mengakumulasi Bitcoin dan dia cenderung untuk melakukan hold terus pada Bitcoin-nya. Yang mana ini merupakan hal yang baik karena akan mengurangi selling pressure. Dan saya yakin juga pasti banyak institusi keuangan yang lain itu mulai mengakumulasi Bitcoin. Tetapi mereka tidak mempublikasikannya saja. Mereka mungkin akan mempublikasikannya tetapi nanti setelah mereka sudah melakukan pembelian tersebut dari jauh-jauh hari. Ada satu hal yang menarik di mana apakah MicroStrategy itu pernah menjual holding Bitcoin-nya? Rupanya pernah di quarter 4 2022 di mana harga itu cenderung berada di bawah. Mereka menjual sebesar 704 Bitcoin di mana harga saat ini itu sekitar 15.500an. Ini sangat rendah sekali. Mungkin karena adanya fear Bitcoin di mana Bitcoin bisa ke bawah daripada harga 10.000. Jadi mereka menjual sebesar ini. Tapi ini hanya terjadi sekali saja. Sisanya adalah akumulasi Bitcoin. Sekarang kita akan lihat analisa teknikal Bitcoin untuk time frame daily-nya kemarin close dengan merah. Hari ini ada kenaikan ke atas di mana ini masih ada red dot-nya. RSI ini dia masih di atas daerah overbought ini. Untuk MACD-nya masih mengarah ke atas. Jadi seperti yang saya bilang di video kemarin ini masih sideways di antara dua range ini yaitu 31.000an dan 29.500an. Belum ada breakout ke atas ataupun ke bawah dari sini. Dari indikator kalau 4 jamnya itu ini dalam kondisi bullish ya teman-teman. Meskipun ini dalam kondisi bullish tetapi belum terjadi breakout sama sekali. Jadi harga juga akan terus dipingpong bolak-balik di sini-sini saja ya teman-teman. Hal ini wajar terjadi kalau misalnya ada pump yang sudah terjadi secara kuat. Sebelumnya sudah terjadi secara kuat dan cepat di sini. Jadi wajar kalau misalnya ada konsolidasi dulu untuk persiapan pump selanjutnya. Dari harga ETH sendiri juga mengikuti harga Bitcoin. Ini dia turun lebih turun lebih dalam dibandingkan dengan Bitcoin. Dan ada 3 candle 4 jam berturut-turut dalam posisi hijau seperti ini. Bagus. Dari indikator mulai bullish tetapi belum sepenuhnya bullish. Sempat ke bawah daripada harga 1.830an ini. Tapi bisa berhasil balik ke dalam range ini. Kita harus melihat apakah dia mampu menembus daerah ini atau tidak. Tanda agar tidak terjadi sell off dari sini. Atau kalau misalnya dia turun maka dia harus bertahan di atas garis ini ya teman-teman. 1.830an ini. Dari analisa orang lain menurut trend rider ini ETH Bitcoin sedang berada di support trend ya. Dan ada kemungkinan bounce yang bisa terjadi. Sinyalnya itu muncul di sini. Ini akan cukup menarik untuk altcoin di beberapa minggu ke depannya. Kalau misalnya support ini berhasil menopang harga ETH Bitcoin. Kita lihat kalau ini adalah time frame weekly-nya. Jadi garis tersebut itu muncul di sini. Di sekitar 0.0608 atau 0.09. Secara garis support dan resistensi itu sebenarnya tidak ada. Adanya itu adalah Fibonacci 61.8 tetapi ada lewat sedikit. Jadi ini lewat dari 61.8 tapi memang kadang-kadang itu dia bisa bounce dari antara 61.8 dan 78.6. Dari sinyal indikator ini bisa tetap bertahan probable bounce-nya itu sampai tutup minggu ini. Maka ini akan bagus sekali untuk minggu depannya teman-teman. Dari kondisi sekarang sih masih beris untuk seluruh indikatornya. Untuk di time frame daily-nya ini memang ada bullish averages yang terbentuk. Ada green dot juga. MACD juga perlahan-lahan naik ke atas. Jadi mungkin kita kalau misalnya ini sudah terconfirm maka akan ada kenaikan ke atas secara jangka pendek. Tetapi untuk jangka panjangnya kita harus lihat di time frame weekly-nya apakah akan muncul sinyal ini atau tidak. Kelihatan di real Bitcoin dominance index masih dalam posisi naik ke atas 70,33%. Altcoin non-ETH juga mengalami perlahan terhadap Bitcoin. Dan ada soal drama through USD yang sempat melakukan defect terhadap harga dolar. Harusnya 1 dolar tetapi ini sempat ke harga 0,8 dolar ya. Jadi 80 cent di exchange Binance US. Jadi ini tidak terjadi di Binance Global. Di mana di Binance US itu saya lihat mungkin karena likuiditasnya itu tidak terlalu besar. Jadi harga itu sangat gampang untuk nge-week ke atas dan nge-week ke bawah. Nah ketika di PEC ini terjadi, tim di balik through USD ini itu membanggakan kalau volume trading mereka itu sangat besar sekali selama 30 hari terakhir ya. Mereka menyelesaikan tweet tersebut dengan hashtag TUSD keep growing, TUSD tetap bertumbuh. Nah masalahnya adalah ada isu kalau through USD ini menyimpan uangnya itu di prime trust. Dan kita tahu di video kemarin kalau prime trust ini kehilangan akses private keynya itu yang menyimpan aset-aset customer sebesar hampir 100 juta dolar. Dan ini tentunya memberikan ketidakpastian kepada investor sehingga menyebabkan sell off di harga TUSD bisa sampai ke 0,8 USD. Kondisi through USD sekarang itu cukup stabil menurut saya. Ini di harga 0,99 tadi di 0,998 atau 0,7. Sangat stabil sekali. Tadi juga sempat ke 1 dolar. Tidak ada masalah untuk sekarang ini. Jadi mengenai drama through USD ini kita masih harus menunggu data-data seperti berapa jumlah uang yang mereka taruh di prime trust. Agar ada kejelasan dan apakah through USD ini punya semua aset yang bisa memback through USD ini. Through USD ini merupakan stable coin yang pertumbuhannya itu cukup cepat. Dan menurut saya ini ada manipulasi dari whale ya teman-teman. Jadi kita lihat kalau dari Maret itu tiba-tiba naik 1,2 ke 2 miliar dolar. Di mana nilainya ini bulat ya. Jadi dari 1 ke 2. Dan dari tanggal 16 Juni ini dari 2 miliar dolar itu naik sampai ke 3 miliar dolar. Jelas-jelas ini adalah manipulasi dari whale. Dan ada indikasi kalau through USD ini dipakai untuk mempump Bitcoin. Dari analis di crypto coin. Rupanya TUSD ini bisa menjadi alat untuk memberikan likuiditas kepada market crypto. Ada pertambahan market cap yang besar di USDT di bulan Maret ketika Bitcoin naik sampai ke 30 ribu. Tetapi rally Bitcoin yang baru-baru ini itu digas atau dibakar oleh likuiditas through USD. Lepas dari coin apa yang digunakan untuk mempump harga Bitcoin. Tentu saja hasil akhirnya itu lebih kita harapkan dibandingkan dengan kalau misalnya Bitcoin didump. Dan Binance juga mengeluarkan gratis trading fee. BTCT USD kerjasama yang dilakukan. Kemungkinan karena BUSD mereka yang diserang. Jadi mereka beralih ke stablecoin yang lain untuk dipromosikan. Dan kita akan ngomongin untuk Bitcoin Cash. Kenapa bisa menjadi pilihan di exchange EDX. Di mana EDX ini adalah exchange crypto baru. Yang dibak oleh pemain-pemain besar Wall Street seperti Charles Swap, Citadel Securities, dan Fidelity Digital Assets. Jadi ini adalah exchange yang dibak oleh raksasa tradisional finance. Kenapa bisa? Karena ini sangat simple sekali. Ada kejelasan regulasi. Coin-coin ini itu secara umum dikenal sebagai komoditas oleh badan-badan yang mengurus regulasi. Di mana ini secara signifikan memitigasi adanya potensi masalah hukum yang bisa terjadi. Keempat coin ini itu dibuat menggunakan listrik dianggap sebagai komoditas. Nah masalah ini harus benar-benar diperhatikan. Karena ada Gary Gensler di SEC yang suka nyerang sini, nyerang sana. Katanya kebanyakan crypto karusi itu adalah security yang tidak didaftar. Tetapi dia menyatakan dengan jelas kalau Bitcoin adalah komoditas. Dia tampaknya tidak terlalu jelas dengan Ethereum. Tapi dari CFTC, komisi komoditas di Amerika, itu menyebutkan kalau aset Ethereum ini adalah komoditas. Bitcoin Cash dan Litecoin adalah port dari Bitcoin atau kopian dari Bitcoin. Jadi memiliki kode yang mirip hampir sama ya. Sehingga di mata regulator mereka sifatnya juga sama. Jadi untuk di Amerika memang harus benar-benar diperhatikan soal ini baru bisa masuk ke exchange. Kita akan lihat untuk harga Bitcoin Cash untuk time frame dailynya ini dia sudah pump dari 21 Juni sampai sekarang masih tinggi. Dari 100 dolar itu ke 230 dolar. Dari indikator ini ada red dot. Jadi perlu kita perhatikan volume memang tinggi. Untuk indikator memang masih dalam posisi bullish. Dari time frame 4 jamnya. Ini dalam posisi bearishnya teman-teman. Ada bearish divergence di market ciphernya. Kemudian ada RSI yang ada bearish divergencenya. Dan MACD itu mengarah ke bawah. Jadi secara jangka pendek ini bisa ke bawah. Pergerakan yang besar itu akan kelihatan ketika Bitcoin Cash itu melakukan breakout daripada garis trendline ini. Jadi garis ini harus dipertahankan oleh Bitcoin Cash yaitu di 225 dolar. Agar tidak jatuh ke harga yang lebih rendah. Dan menurut saya ada support yang cukup kuat untuk Bitcoin Cash yaitu di sekitar 195. Ini pas dengan Fibonacci 38,2. Ada potensi untuk terjadi bounce dari situ. Kalau misalnya Bitcoin Cash gagal untuk bertahan di atas garis biru ini. Invalidasi ini itu terjadi kalau misalnya Bitcoin Cash berhasil close di atas 244 dan membuat higher high ya teman-teman. Dan terakhir kita akan melihat mengenai coin CFX, coin China. Ada market maker DWF Labs itu mengumumkan kalau mereka baru saja membeli 18 juta dolar token CFX dari ofisialnya Conflux. Conflux itu berencana menggunakan uang yang mereka dapatkan itu untuk mengekspansi pertumbuhan ekosistem mereka di Asia dan Hong Kong ya. Salah satu aksi yang dilakukan oleh Whale ini namanya DWF Labs. DWF Labs ini adalah global digital asset market maker dan perusahaan investasi Web3 yang berdomisili di Swiss, Uni Emirat Arab, Singapura, Hong Kong, BVI, dan Korea Selatan. Dan menurut saya coin CFX ini masih ada potensi untuk pump ke atas untuk ke depannya ya teman-teman. Boleh dimasukkan ke dalam watch list. Nah itu saja untuk informasi pada video kali ini semoga bermanfaat teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.